Yaudah deh kalo ntar ke gunung mana aja gak apa-apa ntar apa kita Kitsentu Lu bayangin di San Diego Hills bawa banner nyokap bokap yang ditahuin hati aja Lu kurang ajar Welcome back guys, balik lagi bersama gue Cepi Dan gue Talitha Dan hari ini kita ditemani juga sama Sharnika Tapi perang utama kita Adalah Aliyah Halo Jadi waktu itu gue lagi minum-minum di bawah Amora sama Kelvin Terus tiba-tiba ada nih cewek ini yang nawarin membatas buku Terus ini yang bikin gue shocknya gitu Dia nawarin membatas buku dengan straight to the point Dia bilang kayak Ya kak ini aku ngedesain sendiri Terus nanti hasil penjualannya aku alokasiin buat uang jajan aku pribadi Gue langsung kayak Gimana deh Gue gitu Lu jujur gitu loh Lu bilang buat pribadi Jadi gue shock dong Ya kan Sebelum kita kulik Gak asik kalo kita ngobrol tuh gak ditemenin sama vibe Betul Kita tuang dulu kali ya Boleh boleh Tolong tuang minum Cepi Tapi kan lu cowok sendiri Oke dong Emang Emang Bahasa love gue tuh Apa? Act of service ya? Cepi dulu gak ya? Iya lah gak asik kalo kita tuh belum minum Cheers Cheers Kita mau ngomongin apa sih Cep hari ini Cep? Kita tuh ngomongin gengsi 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 Kepikiran gue tuh Gue udah nyari Jenny 2 minggu Ini kita ketemu dia gara-gara gue nitip nih kita nitip ke semua anak-anak Amora Semua deh orang Amora Buat cari dia Jadi kan aku baru kelar kerja part time Aku kan jualan Taman kemang itu satu jalanan tuh Pas aku sampe Kamu tuh dicariin loh sama bosnya Amora Sama temen-temennya dicariin Jadi bener-bener dari Voki aku jalan Itu tuh semua tukang parkir tuh bilang Kayaknya kamu dicariin ya sama ini Dan sempet dia bilang Kamu ngutang ya di Amora Gengbang Gengdiem Ada tiga security nyamperin Saya tuh disuruh mintain nomor telfon kamu Mau tau gak sih sama temen-temennya Jadi kan aku kan Takut sih Takut sih Kayak jujur Bos Amora yang mana Aku kan gak kena Ya tapi parah sih Lo most wanted banget Gue yakin kalo minggu ini lo belum ada Kita nge-print muka lo Serem mah ini Most wanted alih ya Nah Kan tadi kan kita cariin karena ceritanya Iya ya Sebenernya Ceritanya tuh gimana sih Siapakah anda itu Aku Nama aku Siti Alia Alia Awal muasal aku jualan di jalanan gitu Karena Aku kan kerja part time sana Dari worker Dan Aku pengen dapat tambahan lagi Jadi hasil kerja dan jualan itu Aku jadiin satu Karena prinsip aku di awal Aku gak mau minta Sama Mama sama Papa ku Aku gak mau minta Uang jajan sama sekali Salah Dan kegiatan hustle gitu Jualan memang udah Ada dari aku SMK Kelas 2 Tapi kamu kuliah? Sebelumnya aku kuliah Di Mercubuana Jurusan Tri Cafe Kalo SMKnya teknik komputer jaringan Akhirnya Di semester 2 aku langsung D.O Kenapa? Kenapa? Boleh tau gak? Bapakku gak bisa mencoba Tapi kalo untuk keluarga aku Yang emang kayak My grandma From my father's side Bisa gak mencoba Cuma aku gak mau minta Jadi aku dari kecil Sampai aku SMK Itu ya biaya Memang eang Tapi kalo untuk ayah Sama My step mom Tidak stabil finansial Jadi aku Tau diri aja Nah kamu tuh Jualannya apa tadi? Karena kamu jualan Iya jadi Kalo di SMK Aku Aku awalnya jualan Sama Hasil desain aku juga Terus Aku jualan cookies Di Instagram Tapi aku jualnya Di acara-acara Kayak Comifuro Comic Frontier Gua 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 ajak lo yang mantap Jadi aku jualan Di Comifuro Aku liat kamu jual Ini juga ya Apa sih? Teh? Teh itu baru tahun kemarin Awal pandemi Maret Aku masih inget banget Di otak aku langsung ada Gimana aku pengen Buat jualan Yaitu teh Beda dari yang lainnya Yaitu Ya teh bunga itu Kamu yang bikin Aku yang bikin Dan aku nyari Produsen bunga yang freshnya Nih sorry aku mau tanya sih Kan logikanya adalah Sorry aku ngomong agak Ini ya Background robot kamu Kamu bilang itu belum Financial stable Tapi gimana caranya Kamu dengan Background keluarga yang Gak punya privilege Kamu gak punya modal dong Gimana caranya kamu bisa Create Kayak gitu loh Pas awal memang eang Tapi setelah itu Aku kerja Kerja full time Di cafe 86 Kota wisata Jadi kerjaan kamu apa aja Sekarang Aku yang sebelumnya tuh Waiters Kalau sekarang aku lebih kayak Bantu-bantu di bar gitu Daily Jadi ada tiga tuh ya Berarti jualan Jualan Terus design Terus baru daily Dari awal Kenapa maksudnya Dari pas SMK Kenapa kamu kepikiran Tiba-tiba pengen jualan Kenapa gak minta aja Satu Aku dididik Sama eang itu Gak easy Aku kasih money Sebulan udah itu Kalau abis ya udah Gak akan dikasih Sorry aku boleh tau gak Kalau dibawah Atau di atas 10 ribu Dibawah 10 ribu Jadi eang aku emang Tegah soal finansial Kalau aku boleh tau Background keluarga kamu boleh gak Boleh Maksudnya eang kamu tuh Kerja apa sih Kenapa dia bisa Ngemodelin kamu Iya dari kecil Sampai gede Almarhum pake aku TNI Angkatan Darat Sekaligus eang aku Sebelum Terjun ke dunia politik Kerja Di Yayasan Kartika Chandrakirana Politik dia apa? DPR Oh dia DPR Engga gue gak bayangin Kaget denger background eang Lo adalah seorang Anggota DPR Bayangin orang anggota DPR Pake RFPR Pol 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 Mungkin kalian kalo salah tau Perumahan aku di lagenda wisata Rumah yang Cibu berduk Iya Ngerti Gak kenapa gue gak ngerti Gak ada yang kecil rumahnya Oh oke Apakah kamu pernah merasa Tidak, aku berhasil Gitu Kenapa kamu gak kasih aku ini? Mungkin pernah Pas aku SMK Setiap orang Di sekolah gue Mereka punya Pilihan untuk Terima kasih Kayak 50 ribu 100 ribu Mereka bisa Tapi untuk gue Di sekolah itu Orang-orang tau Aku selalu dijemput Pake mobil Tapi aku jajan Jajan tuh gak ada Gak pernah Bahkan kecil banget nominalnya Dari anak-anak pada umumnya Aku bawa bekal Karena Yang aku bilang gini Kamu udah ada bekal Ngapain jajan? Dia kasih uang Oke kasih uang Tapi untuk kebutuhan yang memang Yang bener-bener Dibutuhkan untuk di sekolah Kalau untuk jajan Untuk apa? Jadi aku berontak Mungkin pas Masih SMK Kenapa sih gak bisa Jajannya di atas Di atas 10 ribu Kayak anak-anak lain Bisa jajan ini itu Bisa cobain beberapa Makanan di kantin Yang lain-lain Ya kan? Gak perlu celamitan ya Nyobain temen punya temen Ya kan? Kayak gitu Jadi ya mungkin itu Cuman Setelah di SMK kelas 2 Dan kelas 3 Mulai mikir Oh yang aku tuh Bisa punya financial stable Itu karena Begitu Karena dia tegas Tegas Di 16 Tentang financial Dari situ Karena didikannya dia Seperti itu Akhirnya aku langsung mikir Gimana caranya dapet uang Cepet Tapi halal Dari situ Mulai kerja Cari part time SMK aku cari part time Mulai jualan cookies Di Komifuro itu Terus-terusan Jadi Dapet uang Achievement Dapet uang segini Segini Akhirnya Dari kecil bisa Dapet uang Misalnya 1 Atau 1,5 Itu SMK 1,5 lumayan gede Jualan cookies Gede banget Gede-gede Itu aku bisa bayar uang SPPku sendiri Oh ya SMK Bisa bayar uang Sekolah sendiri Gue dengarnya berimbing sih Enggak balik lagi Emang Bokap nyokap lu Sorry gue mau nanya gitu Boleh Kamu tinggal sama siapa Aku tinggal sama Mama Sama Papa Sama Papa My step mama Oke Kenapa bisa Maksudnya Kenapa Dari dulu kamu dibiayainya Sama yang kamu Apa yang terjadi Apa yang terjadi Kalo kamu Ya kamu silahkan yang kamu nyaman aja Oh oke Bapakku adalah orang problematik Mereka yang pertama Mereka biologisku Mereka tidak peduli Jadi mamaku udah nikah lagi Aku datang ke apartemennya dia Itu di Aston Marina Ancol Aku gak dibolehin masuk Gak bisa masuk Kan itu apartemennya gede ya Dan itu ada pembantunya Dia punya maidnya Nah aku datang ke situ Tuh gak dibukain pintunya Itu Terakhir kali aku ketemu kayak gitu Sebelumnya pas aku datang ke sana Dia gak ngakuin aku sebagai anaknya If you're watching Boom Sorry nanda Boom Oh oke Jadi ayahku nikahnya 3 kali Mama pertama Oh ini mama yang ketiga Ini mama yang ketiga Yang Yang membuat ayahku jadi orang yang bener Itu ya mamaku yang ketiga ini Nah kamu tinggal bertiga Sama mama kamu yang ketiga ini Ya Kalo boleh tau Maksudnya kenapa Yang kamu semua yang bayar Emang orang tau kamu sekarang Tadi aku berdua tanya Dari TK kenapa gak ada Kenapa gak bayar My dad spend a lot money on drugs Wah Ini gak bapaknya It's okay sorry I already told her I already told her I already told her Oke Tapi sekarang untungnya udah 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 Ketemu sama mamaku yang tiri Dan dia jadi Kala yang lebih baik Dan jadinya makanya Yang kamu juga take over semuanya Oke Terus emang Sekarang Kerjaannya Atau kesibukannya My dad is tax driver And my mom has a Loundry business Small laundry business Tapi ada side job juga Sebagai Asisten Ketangga Padahal kan Oh yang kamu tuh Berkecukupan Kenapa gak Papa kamu tinggal Maayan kamu aja Iya Emang kamu gak pernah Ada gap between them So Yeah They're not that close Hey, but he raised Such a fine daughter Cause I learn In a hard way I see it In front of my eyes Oh, there's my parents like that I shouldn't be like them Ya kita Umurnya segitu Mabok Kalo gak dikasih duit Atau ngeliat kayak Uang jajan temen lebih gede Kayak Nooo Atau banyak yang berantem Ma Struggle-nya aku Itu mungkin Di tahun 2019 Hmm Satu Pas itu There's a problem Within my dad And my grandma Aku mikir Kasian Yang Cause I see her Crying From that moment I said to myself I'm not gonna ask Her any money No Lu sayang banget sama Yang Ya cause I love her Sometimes I don't like her Because she's kinda bossy But when she cry I feel the pain Cause I know It's causing By my dad Ya menunggu aja Ini kayak Groomi banget Untuk kita ber tiga If that were me I would probably not become Like this good of a person Like it tuh Malah nyari jalan When I see myself I don't want my kids See that I don't want my kids Feel that So that's why I need to be a good person So someday If I have the opportunity If I have a better life My kids gonna be Have a better life Hmm Jadi lu harus yang memutus Lingkaran setan Istimulnya ya Ya betul Kayak maksudnya Dia bisa gitu loh Dia ngeliat ibunya kayak gitu Ningguin dia Atau segala macem Dia bisa berpikir maksudnya kayak Gue dipilih nih Sama Tuhan gitu loh Kayak melewati ini Biar mungkin gue jadi belajar juga Gue biar gue nanti gak kayak gitu Seperti jadi ibu Atau gimana Nah Em Berarti kamu itu Jualan Karena emang kamu pengen sendiri Ya aku pengen sendiri Bukan kamu disuruh orang tua Jadi kalo misalnya Ada beberapa Orang bilang aku disuruh No Sometimes the money Will be goes to my dad Or my mom If they were needed Jadi kamu yang support juga Ya kadang aku yang support Aku liat di highlight kamu Kan kamu suka nyumbang Maksudnya Kenapa kamu gak bilang kamu untuk nyumbang Kenapa kamu bilang itu untuk Kamu pribadi aja Berarti sama aja aku bohong dong Oke Tapi kalo aku setiap jualan Aku selalu bilang Hasil penjualan ini Ten percent of it Will be goes to the someone Who really needs it Ngebagi sepuluh persennya itu Kamu emang keinginan kamu Atau kamu ada yang inget Misalnya kayak Satu keinginan aku Terus yang kedua Keinginan mama My stepmom Karena Menurut aku Semua jalan yang aku laluin Itu tuh selalu Nemuin Selalu ada hal baik Yang ngikutin aku Kan Karena aku rasa itu Kayak ngebuka Keran-keran rezeki Yang lebih banyak sih Padahal Ibarat Banyak orang yang Punya duit Sampai Bingung mau diapain Buka table dengan segampang Ya udah Pesan-pesan aja 20-30 juta gak Mikir Karena Gini loh Kak I was selling in the street And I see a lot Itu tuh Kalian bisa liat Dua perspektif berbeda Kamu Pernah gak Maksudnya Kamu Ngerasa malu Jualan pinggir jalan Apa gimana Aku gak malu Karena untuk apa malu Aku usaha Tapi kan maksudnya Kamu usaha itu Misalnya jualan pinggir jalan Kalau ada temen kamu Sekolah atau kuliah Ngeliat Ada yang pernah kayak gitu Dicengin gak? Dicengin pernah Di snapgram story Kayak di story-in Jadi bener-bener Dikiranya aku sales rokok Karena sebelum jualan itu Aku kerja daily worker kan Hmm Jadi aku udah abis kerja itu Pas pake baju rapi Gak langsung jualan Di snapgram gitu Dan ada temen aku yang Screenshot Dia tag kamu Gak Gak di tag Oh dia cuma bilang kayaknya cewek Kayaknya anak alumni deh Dia tuh jualan apa sih Jualan sales rokok ya Kasian banget Di bawah Kasian banget Kecilnya Jadi Di screenshot Di DM ke aku Aku langsung Di DM orangnya Eh aku gak jualan rokok Aku tuh jualan produk aku Aku punya toko di instagram Jadi aku jualan Sambil promosi Tokoku yang di instagram ini Ini loh jualannya Mungkin kamu mau liat dulu Kalau misalnya itu Akhirnya Di The next morning The person say sorry I'm so sorry I'm deeply sorry I didn't mean to say that Enggak, gue masuk akal captionnya sih Iya iya Masalah emang kenal Enggak, masalahnya satu Satu, sorry ya Lu siapa nyer Kayak bisa Lu sekaya apa sih Tapi bang Apa yang ngebuat kamu Aku pengen jualan di jalanan? Alhamdulillah Jualan selling tuh Lebih tingkat Jualannya kayak gitu Keliling gitu Aku gak malu jualan itu Satu Karena aku usaha Dan kedua Aku bisa nge-inspire orang-orang Yang seumuran aku Eh ayo mulai usaha Kayak misalnya buat usaha sendiri Dimana nanti usaha itu tuh Kamu bakal ngerasain Cari uang itu Ternyata susah Gitu sih Kau bisanya emang muter dimana? Eh Holy Wings Kemang Tavern Terus aku Di Humble House Oke Kamu harus Jaxel ya Iya Jaxel Kamu jangan takut ke Amora lagi Udah gak dicari-cari Gak Kayaknya Katanya tenang aja disini Kamu gak masalah Jadi Sama Taman Kemang Sama Dekat Amora Itu kan otomatis Pasti kamu ngeliat dong Orang-orang yang paling mau prom Sekarang mencuka Aku sering liat banget sih Di Amora banyak banget kayaknya Iya Maksudnya Kamu pernah gak sih ngeliat kayak Iri gitu Kamu kayak Aduh itu anak umuran gue Kayak pada hangout Gitu-gitu kayak Di saat mereka minum-minum asik Itu harus struggle jualan gitu Ada irinya Cuman Lebih kayak Manusia tuh semua punya privilege masing-masing Mau gimana Kita mau Maksain juga susah Merinding gue denger jawabannya Kita tuang dulu kali ya sebentar ya Raffil lu lah Boleh ya Cep ya Tolong gitu mas Boleh ya Lo itu juga Kayak berani banget Ngomong sama orang-orang Kayak generasi ketanya tuh Nelfon MACD aja Kadang-kadang gak berani Perspektif lo Akan ngobrol sama orang itu Kayak gimana Iya emang lo gak takut Kayak gue aja Ditelepon aja Dengan mampus Sebenernya ini Back to my high school again Jadi di sekolah ini Aku gak pernah Diajak ngobrol Bukan karena kamu jualan Waktu SMK No No one knows Di sekolah pula ada yang tau Cuman Yang tau tuh cuman 3 orang There's one teacher that I love Pak Eric If you see this I love you Cause The one that I can talk about My problem My family problem Even Sometimes if I don't have Enough money Pak Eric the one who always Beliin gorengan Gila Iya Kalo anak-anak kan sekolah Kelas kan pasti Jajan kan ke kantin Aku jajan gak ke kantin Tapi ke LED komputer Sama Pak Eric Karena dia guru LED komputer Cheers dulu dong Seret juga Aku udah ngulus-ngulus leher Terlalu kan Thank you vibes Bikin ngobrolan kita tuh Makin Bukannya hidup tuh harus ada keseimbangan Apa sih di luar kerjaan kamu Yang bikin kamu fun Maksudnya kayak Kegiatan fun kamu Main game Hangout kah? Main game Nontonnya di me Mungkin Mending nge-game Iya Memang hiburan Jadi kalo Kesel Unek-unek Hal-hal yang nyebelin Di tempat kerja Atau nyebelin pas lagi jualan Atau promosi Udah lep Dari pada marah-marah Lain lah marahin aja di game kan Nih menarik nih Hal-hal yang nyeselin Saat kamu jualan Emang apa yang pernah kamu temuin Saat jualan Yang paling nyebelin tuh Ada orang yang bilang Aku beker Oh, tidak Aku tidak punya duit Tidak, aku tidak tanya duit Aku hanya menurutkan Aku menjual produk Dan ketika aku bilang Oh, mereka menerima Itu agak menurutku Itu agak menurutku Itu di daerah mana yang ngomong gitu? Biasanya Senop Dekat bar Aku part-time Daily Kamu kalian anak-anak Senop Tolong Jangan terlalu ngejudge orang Anak-anak Senop Apa sih lu punya Tuh Ya, bisa gini Oh, sorry Gua mau punya duit Lu yang kasih 2 ribuan Aku tahu itu Kamu gak disuruh sama orang tua kamu Kamu pengen sendiri Cuma ada gak sih Setiap orang tua pasti punya harapan dong Lulus cepet lah Anaknya gajinya besar Kerja di bank Ini itu segala macem Thank God this for my step mom right now And my dad They not expect me to do like that Oh Kayak Dia tuh gak nge-expectasiin Anaknya harus sukses di umur segini Harus lulus di umur segini Engga At least Do what you wanna do Do what you like Kamu kan udah besar Ya kan Kamu udah dewasa Ya kamu yang tentuin Apa yang kamu suka Yang apa yang kamu Kamu rasa yang kamu cocok untuk kamu Kamu bisa belajar dengan Hal tersebut Ya lakuin aja At least Hal itu bener buat diri kamu Hal itu yang membuat kamu Menjadi orang yang lebih benar Kamu korang gak sih Kepikiran kayak Di saat uang kamu lagi tipis banget Terus kamu kayak Aduh Apa gue gak usah nyumbang ya Kayak Kan gue juga lebih butuh Setipis apapun uangku Aku tetep kasih Karena aku rasa Itu pintu rezeki Dan aku selalu dibudahkan Setiap ngasih Contoh Jadi itu tuh Aku sebelum jualan Aku inget banget Aku ngasih 15 ribu ke bapak-bapak yang Bawa karung yang kiloan botol bekas Sisa di kantong 20 ribu Iya Aku inget banget sekitar segitu Nah abis itu Aku ketemu Emil Mario Dan dia beli Nominalnya tuh gede Terus yang kedua Aku abis dari Emil Mario Aku masih ada jualan Masih ada sisa Aku coba jualin lagi Karena sayang kan Karena waktunya tinggal dikit Ya cobalah jualan aja Itu sebelum aku dikasih tau Di transfer Emil Mario lumayan kan Aku pulang Mau order gojek Kan dari sana ke Depok itu kan 60 ribu Naik go ride Naik go ride ya Itu lumayan banget Karena kan jamnya jam 2 jam 3 Karena itu kan deket Polores Panglima Polim ya Satu ajudan Dia mau pulang juga Sama istrinya Bawa mobil Karena pas itu aku pernah ketemu bosnya Pas jualan juga pernah ketemu bosnya Dan dia tau aku ajudannya Liat aku dia tau Kamu mau pulang ya Belang gitu Mau pulang ke arah mana Saya mau ke Depok Kamu masih sama Aku juga mau ke Depok Ya udah bareng aja Turun di Depok aja kan Biar udah lebih murah gojeknya Itu salah satu Hal yang baik Yang aku temuin Aku gak expect itu Tapi pasti ada hal baik yang selalu datang 20 ribunya aja gak cukup buat dia pulang Kenapa kamu bisa kepikiran Untuk kamu nyumbang Gini loh kak Aku pernah ngeliat anak Yang jual Kan botol bekas itu Kalo per kilo 3,5 loh Botol kayak gini Botol kaca Itu tuh banyak loh 5 sampai 10 kg Itu pasti diangkat-angkatin sama mereka 10 kg x 3,5 Dapet cuman berapa Tapi masa Buat makan tuh gak cukup loh Iya mereka gak cukup Tapi kamu sendiri juga Untuk pulang gitu Tapi gini loh gini Aku tau aku bakalan gak bisa pulang Tapi aku yakin aku bisa kerja Aku bisa jualan Gue bakalan bisa jualan Gue masih ada tabungan juga Buat pulang Dan nominal yang gue jual itu lumayan diatas mereka Aku masih ada tempat tinggal Aku bisa makan Mereka pasti buat bayar tempat tinggal Dan bayar makan tuh masih ketar-ketir Tiap bulan Jadi aku Menurut aku Aku gak begitu terlalu bawah Mereka lebih di bawah aku Mereka masih lebih butuh dari aku Dan hitungannya Kalo Nyumbang nih 15 ribu Saat lo punya sejuta Itu kecil Iya Memang kecil Ya kalo pulang ya I can do anything else Ada kemungkinan Kalo gak laku Ya udah Nunggu sampe pagi naik kereta Kan gampang Aku ada kantor kereta Jadi Aku Gak pernah Mikirin Apa yang aku kasih Itu aku kasih Kalo aku ada Kalo aku gak ada Aku gak bisa Kasih sudah 20 ribu gak bilang ada Ada lah Karena aku masih ada 5 ribu Kenapa itu masih ada Karena gini loh Aku masih bisa makan di rumah Aku mikirnya gitu aja Bagi kita 20 ribu Itu adalah Ibarat udah standar banget lah Buat markir loh Gua gak Expect Uang segitu tuh Nyatanya sangat berarti Untuk mereka Mas mama masih apa sih Cuman maksudnya Gimana cara kamu balik Dari fase itu Burnt out Ngeluh Gimana cara kamu baliknya Aku cuma mikir satu gini Ibu kita Kuker Kepala untuk perfect Kepala Mama Indah Yes. Mamahinda will be see this. I'm gonna send it to her. I wanna do that with the big banner and there's my dad names and my mom is there. Eh, mamahinda and bundainda, I'm here in Bromo. When will you come here with me? That's the stupidest thing that I wanna do. Sama, aku pengen naik kuda di Bromo. Aku pengen naik kuda di Bromo sama Lasly, aku pengen naik kuda di Bromo. Oh, yang aku suka ya. Iya. Lo pergi ke satu tempat itu apalagi kayak daki gunung tuh biasanya sama temen, pacar dan yang lu inget tuh nyokap bokap lu. Itu yang kita gak expect. I wanna send it to my dad because my dad i will send my photo to their group kayak grup bapak-bapak. Putri-putri langsung disangat. Disangat ke putri gue. Ya, that's what i wanna do. Ya, gue jadi kayak katanya kayak gue belum ada hal yang bisa gue bangga ini sih buat orang tua. Itu yang bikin gue... Sorry sih, gue langsung trigger. Jadi tutupin dong! Gue trigger banget pas denger itu tuh gue langsung merasa apa yang gue lakuin buat orang tua gue gitu. Because... My mom and my dad, they both always support me a lot. I know back then, they abandoned me. They don't care about me because the one who care about me is my grandma. But the fact that right now I have both of them in my side, I feel like I'm wanted person. But maybe just for my biological mom that doesn't... I'm sorry about her. Her loss. Mom, if you see me right now in Jakarta, it's your loss. And... Huge loss. If you're watching this, same on you. Yup. Ya udah deh, kalo ntar ke gunung mana aja gak apa-apa. Ntar sama kita. San Diego Hills. Hahaha. Lu bayangin di San Diego Hills bawa banner nyokap-bokapnya? Hahaha. Lu kurang ajar. Sesalah-salahnya orang tua lu dalam kayak... membesarkan anak. Bukan berarti lu kasih... blame-nya ke orang tua lu. Oke, mereka salah. Karena... Membesarkan anak tuh gak gampang juga kan. Tapi ada di love-nya segala macem itu manusia. Tapi... Kita bisa ngeliat sisi yang lain sih kayak... Iya. Kita punya akal, dikasih akal. Untuk milih nih kayak... Mau ke jalan mana gitu loh. Arti sukses buat kamu tuh apa? Bahagia. Karena aku bisa ngebuat orang-orang sekitar aku seneng. Mungkin ada perempatnya yang gue modif sedikit ya. Kalo lu terlahirnya memang susah, ya emang bukan salah lu. Tapi kalo lu matinya gak bahagia, itu salah lu. Oke, itu bener banget. Tapi menurut gue yang lu ajarin paling penting daripada itu kayak... Sebenernya hidup itu gak harus jauh-jauh banget. Kayak... I gave my parents dumplings. And they were happier. I gave them dumplings daripada waktu itu gue... Gue kayak offer makeup. To stay at like a nice hotel. Hmm. Iya. Gue juga. Ada kesana sama siapa? Tato lu bagus. Lu jangan kabur dari kamera. Hmm... Kita sebelumnya ada video soal... Budget pas-pasan diue sosialita. Ada gak pesen-pesen dari kamu buat anak-anak yang gengsinya tinggi banget? Di lifestyle atau bahkan di karir atau kerjaan? Kalian tau, pas misalnya gaji kalian WMR, orang tua kalian uangnya juga gak terlalu banyak. Tapi orang tua kalian tuh memaksakan kalian untuk tetep bahagia gitu. Jadi menurut kalian tuh easy money lah. Kalian bisa spending apa aja kalian mau. Tapi kalian gak tau orang tua kalian tuh kerja mati-matian. Better gimana caranya usaha. Apapun kerjaan apapun itu halal. Pasti yang ada orang proud sama kalian. Sama kamu-kamu sekalian. Boleh berteman sama temen-temen yang memang kalangan menengah ke atas boleh. Tapi untuk mengikuti lifestyle mereka gak usah. Untuk itu gak ada kewajibannya sih. Kalau memang mereka true friends. Mereka gak akan menurut kalian dengan kelihatan atau material kalian punya. Gengsi itu kan tentang menjaga kehormatan. Menjaga harga diri. Harga diri. Kenapa gak lu hustle? Dengan hustle-nya dia itu dan dengan struggling-nya dia itu. Otomatis dia mengangkat derajat dia dan orang tuanya. Itu kan? Yup. Oke. Udah cukup kan itu yang mau kamu ngomongin. Kita sudah lelah manis ya? Ya, cuy. Tau gue sangat pengen itu. I'm sorry, I'm sorry. Lu bisa lihat sendiri pemikiran dia sedewasa itu gitu loh. Kayak lu bisa lihat juga gimana gengsi bisa menghambat perkembangan diri kita gitu. Bahkan bisa sampai bikin orang salah mengartikan sukses gitu loh. Thank you, Vibe. For supporting our video. Thank you guys. Kata saya Nika jangan lupa untuk termotif. Oh iya. Dan jangan lupa follow Instagram jualannya dia. Namanya UAT. Oke, bye. 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 Bye.